Pemeriksa untuk melihat penutupan perdagangan sore ini kita akan kembali bergabung dengan Ira Hulu dan Juru Kamera Sartika Harahap. Ira bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan hari ini? Patricia kalau kita lihat bahwa untuk sepanjang hari ini indeks harga saham gabungan sudah bergerak di rentang ataupun berada di zona hijau, berada dalam teritori positif. Dan saat ini kita langsung saja akan melihat monitor bursa efek Indonesia untuk melihat posisi penutupan perdagangan pada hari ini. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat indeks harga saham gabungan ditutup dengan berada pada zona hijau menguat 0,55 persen 33,83 poin di level 6.142,10. Ada pun trading volume ataupun jumlah bersaham yang diperdagangkan yakni 25,7 miliar. Sementara untuk trading value nilai perdagangannya 12,8 triliun rupiah dan untuk trading frekuensi 1.488.000 kali transaksi perdagangan. Di monitor bursa efek Indonesia IASG bergerak di rentang 617,58 sampai 6.148,15 untuk hari ini. Dan dari catatan kami juga menunjukkan sudah ada 260 saham yang menguat, saham yang lemah 257 saham, dan saham stagnan ataupun tidak berubah yakni 146 saham. Kami juga mencatat bahwa investor asing telah mencatatkan pembelian senilai 1,2 triliun rupiah untuk perdagangan hari ini. Demikian Patricia. Baik, terima kasih Ira Hulu atas laporan Anda selamat pertugas kembali. Pemeriksa dibikin, Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah menonton!